Pendekar Pedang Sakti Jilid 16 Tanpa terasa pula Li Xiao Hiong telah mengitari pulau itu dari sebelah timur sehingga ke barat. Dalam hatinya dia tengah merencanakan, bagaimana caranya dia harus meninggalkan pulau yang terpencil dan sunyi senyap ini. Kala itu yang terdengar hanya suara ombak yang memecah pantai saja, kemudian waktu dia memandang ke laut, ternyata pada waktu itu ombaknya telah menjadi tenang kembali, sedangkan di langit tidak terdapat barang segumpal awam pun yang menghalang-halanginya. Ribuan lidi atas langit tampak sangat bersih sekali, tapi yang paling membuat dia sangat heran adalah di pesisir pantai ini kini tampak sebuah perahu layar yang sedang mendatangi. Li Xiao Hiong segera datang menghampiri perahu layar itu. Di depan perahu layar tersebut tertulis huruf-huruf yang berbunyi sebagai berikut, dari pulau Xiao Chiap Tu berlayar menuju ke barat daya pada saat ini ombak justru amat besarnya, maka dengan jalan memasang layar, dalam waktu sehari saja pasti akan menemui daratan. Tulisan ini adalah tulisan Hui Tai Su, sedangkan perahu layar ini sudah tentu disediakan oleh Hui Tai Su juga. Setelah menyaksikan hal itu, Li Xiao Hiong jadi sangat terperanjat dan diam-diam berkata dan pada dirinya sendiri, hanya membutuhkan satu hari saja, pasti akan menjumpai daratan. Mengapa letak pulau Xiao Chiap Tu ini terpisah dengan daratan begitu dekat sekali tidak terasa lagi? Ia lalu memandang ke muka, di mana benar saja di antara titik antara air dan langit yang menjadi satu di tempat yang jauh sekali, agaknya samar-samar masih tampak satu bayangan gunung. Langit itu tampaknya keputih-putihan, sedangkan gunung yang terlihat itu berwarna biru muda, tampaknya begitu samar-samar karena amat jauhnya. Li Xiao Hiong sekali lagi membalikan badannya menghadap ke pulau sambil memohon doa restu, lalu diapu naik perahu tersebut dan bersedia untuk berlayar. Di bawah tiupan angin barat yang kencang dan lurus lajunya, si pemuda telah dapat melanjutkan perlayarannya dengan baik dan luar biasa sekali pesatnya, hingga dalam waktu sekejap mati saja, perahu kecil itu telah terpisah jauh sekali meninggalkan pulau kecil itu. Dan tak kala Li Xiao Hiong menoleh kembali ke belakang, pulau itu kelihatan begitu kecil sekali, sehingga hanya merupakan satu titik bayangan hitam saja dalam pandangan matisi pemuda itu. Sekembalinya Cip Biao Xin Kun ke dalam kalangan Kang O, segera juga di kota Buhan yang melakukan pekerjaan yang sangat menggemparkan sekali. Kota Buhan ini adalah pusat tempat perkumpulannya para pendekar dari pelbagai partai kemana mereka datang berbondong-bondong ke kota itu untuk menyaksikan dengan mati kepala sendiri tentang kebenaran kabar angin itu. Hal mana, lebih-lebih menarik perhatian ketua dari lima partai yang tempoh hari pernah berurusan dengan Cip Biao Xin Kun, hingga akibat hasrat mereka untuk menyelidiki tentang kebenaran kabar ini, maka suasana dalam dunia persilatan di kota Buhan menjadi tegang tampaknya. Tak kala itu iklim justru terjatuh pada akhir musim panas. Hawa udara pada saat itu tidak dapat dikatakan dingin, sekalipun ada angin musim rontok yang mulai berhembus. Pada hari itu dari tengah sungai tampak mendatangi sebuah perahu layar kecil yang dikayuh menuju ke pantai, dan meski kecepatan berlayarnya telah menjadi makin lambat, tapi berkat dorongan angin sungai yang santer, maka perahu layar kecil itu pun kelihatan meluncur mendekati pesisir lebih cepat daripada biasanya. Di atas perahu layar kecil itu tampak seorang pemuda seperti anak sekolah. Usianya kurang lebih baru 20 tahun, ia memakai pakaian yang berwarna abu-abu. Pada sesudah menambatkan perahu layarnya di pantai, lalu dianaik ke darat dengan sikap yang ngeri yang gembira. Pemuda ini tampaknya tidak ingin dihalang-halangi oleh orang yang berlalu lalang di sana. Maka setelah dianaik ke darat, dengan sikap yang tergesa-gesa ia menerobos ke sana-sini untuk melombai dan melewati orang banyak yang menuju ke dalam kota. Ketika pemuda itu masuk ke dalam kota, lalu ia berjalan menuju ke sebelah timur, kemudian dengan tidak ragu-ragu lagi ia berjalan menuju ke tokosan B.E.C.U.P.O.H.O.O.O. Setelah mendatangi cukup dekat, pemuda ini merasa agak aneh dan langkahnya pun segera dipercepatnya, sedangkan dari mulutnya ia memanggil, T.E.C.U.T.O.K.O.K.O.O. Dari dalam tokosan B.E.C.U.P.O.H.O.O. tampak keluar seorang laki-laki yang umurnya kurang lebih 4 atau 50 tahun, yang dengan perasaan agak tercengang lalu berkata, L.E.L.O.P.A.N., Majikan Shili, kau sudah kembali? S.E.O.P.E. telah menunggumu sehingga merasa tidak sabaran. Sambil berkata ini, muka orang itu segera menunjukkan perasaan duka yang tidak terhingga besarnya. Pemuda Shili ini dengan perasaan aneh lain bertanya, Mengapa, T.E.C.U.T.O.K.O.? Orang Shiti itu dengan suara yang tak wajar lalu menyahut, justru pada sesudah L.E.L.O.P.A.N. keluar, tidak beberapa hari lamanya H.E.L.O.P.A.N. pun telah-telah meninggal dunia. Mendengar berita celaka itu, si pemuda Shili jadi begitu terkejut, sehingga badannya tampak agak gemetaran. Lalu ia memegang badan orang Shiti itu dengan rupa yang gugup sekali. Mengapa? Coba kau katakan. Sebenarnya H.E.L.E.C.U.K.O.P.A.N. bagaimana matinya tanda tanya-tanyanya dengan suara tidak sabaran. Untuk menceritakan kejadian ini akan memakan tempo yang agak panjang juga, biarlah, izinkan si H.E.L.O.P.A.N. perlahan-lahan menuturkan kepadamu. Tapi sebelum mendengar penuturan si orang Shiti, tiba-tiba L.E.L.O.P.A.N. telah jatuh pingsan, hingga si orang Shiti itu menjadi sangat terperanjat sekali. Buru-buru dia mengangkat tubuh pemuda Shili ini, dan dengan tindakan separuh sempoyongan dia memapah pemuda Shili ini, dibawa ke kamar tidurnya, kemudian dia memanggil pelayan lainnya untuk menjaganya, sedangkan dia sendiri lalu pergi ke belakang untuk memasak wedang jahe, untuk dicekoki pada pemuda itu. Tapi belum lagi wedang jahenya matang dimasak, tiba-tiba si pemuda sudah siuman kembali dan bertanya dengan suara keras, H.E.L.E.C.U.K.O.P.A.N. bagaimana karamatinya? Pemuda yang tidak lain daripada Li Xiaohong ini, sejak meninggalkan pulau Xiaochiptu, buru-buru ia kembali ke kota Wuhan, tapi dengan tak disangka-sangka, bahwa orang yang sedang dicari dan dirindukannya, sudah mendahului dia pergi ke Alembaka. Pada saat dia mendengar tentang kematiannya ini, tanpa terasa lagi dia telah pingsan karena amat sedihnya. Sesudah Li Xiaohong menanya kembali pelayannya ini, barulah ia mendapat jawaban sebagai berikut, sepuluh hari yang lalu, Tio Tuwako pergi ke Cimce dekat sumur, H.E.L.E.C.U.K. ditemuinya rebah di tanah, ternyata dia sudah mati. Mula-mula Tio Tuwako masih mengira kematiannya itu disebabkan oleh terserang angin jahat, tapi belakangan setelah diperiksa dengan teliti sekali, ternyata di punggungnya, agaknya terkena pukulan dan anggota sebelah dalamnya menderita luka parah. Jadi dengan begitu matinya itu sudah tentu telah terjadi karena dipukul orang. Saking gugupnya Tio Tuako ingin mati saja, dan dia mengira bahwa Lielo Opan telah mengikat permusuhan dengan orang kalangan Kang O. Dalam pada itu, kami menjadi putus asa dan berniat akan membubarkan saja toko ini, pada hari kemarin pada hari HW Lo Ojiye baru ditanam, dan hari ini mendadak Lielo Opan kembali, hingga hanya berantara sehari saja dari kejadian celaka itu. Setelah mendengar penuturan si pelayan ini, Li Xiaohiong jadi sangat tercengang, hingga dalam dukanya yang sangat itu dia hanya dapat membanting-banting kaki saja, dan setelah bangun kembali, lalu dia bertanya pada orang Sityo itu, HW Jyesho ditanam di mana? Orang Sityo ini menghela nafas, kemudian menjawab, aku biasanya sangat hormat terhadap HW Lo O, oleh karena itu, kami telah menguburkan mayatnya dengan sebaik-baiknya di kaki gunung di sebelah barat di luar kota. Li Xiaohiong menganggukan kepalanya, kemudian dia keluar dari kamarnya. Orang Sityo itu tiba-tiba menghalanginya, karena khawatir kesehatan Li Xiaohiong belum pulih kembali. Li Xiaohiong sangat berterima kasih kepadanya, tapi tak urung ia berjalan keluar juga. Tidak antara lama dia sudah sampai di luar kota. Dengan mengikuti petunjuk yang diberikan oleh orang Sityo itu, lalu dia mencari tempat yang letaknya di kaki gunung, di mana benar saja tidak jauh dari sebatang pohon besar terdapat sebuah kuburan yang masih merah tanahnya, suatu tanda bahwa kuburan itu masih baru. Buru-buru dia menghampirinya dan lantas menjatuhkan dirinya di muka kuburan tersebut. Li Xiaohiong yang sejak kecil sudah ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, telah dipelihara sampai sebesar begini oleh Bue San Bin dan Hao Ji Liesioknya. Kedua orang tua ini sudah dianggapnya sebagai orang tua kandungnya sendiri saja. Dia sangat menghormati dan menjunjung tinggi kedua orang tua ini. Maka karena saking cintanya, tidak terasa lagi, waktu mendengar bahwa salah seorang tua ini telah menghembuskan napasnya yang penghabisan, kira bagaimanakah dia tidak menjadi sedih? Sesudah melihat kuburan yang berada di mukanya ini, tanpa dapat dicegah lagi air matanya jatuh berderai-derai membasai kedua belah pipinya. Sebagai seorang yang berpribadi tinggi dan memiliki kepandayan yang sempurna, sekalipun dia merasa sangat sedih sekali, dia masih dapat menahan suara tangisannya. Kemudian dengan termangu-mangu dia berdiri di muka kuburan itu, sambil menengadah ke atas langit. Saat itu adalah saat yang sangat mengharukan bagi Li Xiaohiong. Waktu dia masih kecil, dia sudah mengalami kematian orang tuanya sendiri yang sangat menyedihkan, tapi pada saat itu dia masih kecil, sehingga dia hanya terkejut saja dan berdiri terbengong. Tapi pada saat itu adalah lain sekali, karena di saat itu dia benar-benar merasa pilu sekali. Dia merasa kehilangan segala galanya di dunia ini, dan jika pada waktu itu ada orang yang membokongnya, pastilah dia tidak dapat menghindarkan dirinya pula. Dia hanya berkemak kemik saja, sedangkan di dalam hatinya tidak putus-putusnya ia coba menerka, siapa gerangan orang yang telah menurunkan tangan jahat sehingga Hao Jie Shok yang mempunyai kepandayan yang cukup tinggi itu sampai bisa mati dipukul olehnya. Dia sudah berpikir beberapa kali untuk membongkar kuburan Hao Jie Shoknya ini, untuk menyelidiki dan mengetahui siapa sebenarnya yang telah menurunkan tangan jahatnya itu. Kemudian, sambil berkata dengan sengitnya, dia mengulurkan tangan kanannya yang lain menepuk batu kuburan itu, sambil menengadahkan kepalanya ke atas dia berkemak kemik sambil berkata, jika aku tidak dapat membunuh-pembunuh dari Hao Jie Shok ini, aku bersumpah tidak mau jadi orang. Lalu dia berjalan pergi meninggalkan kuburan orang tua itu. Sekonyong-konyong dari arah kirinya dalam jarak sepuluh tombak lebih jauhnya, dia melihat seolah-olah ada satu bayangan orang yang berkelebat, tepat pada saat dia sedang merasa amat berduka. Terhadap setiap orang, dia selalu merasa curiga sekali, oleh karena itu, dengan cepat dia mengejar orang itu masuk ke dalam hutan. Setelah masuk ke dalam hutan itu, pada jarak lima atau enam tombak jauhnya di hadapannya, dia melihat dua orang laki-laki yang sedang bertarung dengan sengit. Li Xiao Hiong yang sudah sangat mahir dalam hal ilmu meringankan badan, dalam sekejap mati saja sudah berada di belakang kedua orang yang sedang bertarung itu. Kedua orang ini tidak mengetahui, bahwa di belakang mereka ada orang yang mengintai dengan secara diam-diam. Kemudian Li Xiao Hiong bersembunyi di balik sebatang pohon tua, matanya memandang dengan tajam kegelanggang pertempuran. Seorang di antaranya tampaknya sangat bengis, mukanya penuh berwok, tangannya memegang sebatang pedang panjang yang digunakan untuk menyerang lawannya, sedangkan seorang yang lainnya lagi, rasanya dia pernah mengenalinya. Dengan membelakangi tubuhnya, pemuda itu melawan musuhnya dengan hanya memakai sebatang cabang pohon saja. Orang yang menggunakan cabang pohon itu tampak pergerakannya agak tidak leluasa, apalagi tangan kanannya, seolah-olah mati sebelah, sedangkan gerak kakinya pun tidak sempurna dan agak kacau. Tapi sebaliknya ilmu pedang musuhnya sangat hebat sekali, hingga sebentar saja kedua orang ini sudah bertempur sehingga melampaui 20 jurus lamanya, tapi belum pernah terlihat kedua senjata itu saling beradu. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika tadi Li Xiaohi Yong tidak menduga, bahwa dalam hutan di situ ada orang yang sedang bertempur dengan sengitnya. Pada saat itu orang yang menggunakan cabang pohon sebagai senjata telah terdesak sehingga sampai di pinggir hutan. Orang yang berewokan itu terdengar berseru dengan suara keras, akan kulihat apakah kau masih dapat melarikan diri tanda seru. Sehabis mengucapkan perkataan ini, dia lalu menggunakan pedangnya untuk menotok pada alis lawannya itu. Li Xiaohi Yong setelah lama menyaksikan pertempuran itu, barulah dia mendengar kedua orang yang bertempur ini membuka mulutnya. Ketika dia mendengar suara teriakan si orang berewok ini, hatinya menjadi terkejut sekali, dan waktu melihat orang yang saptunya lagi, dia hanya tampak menundukkan badannya sedikit, dan tanpa mengeluarkan banyak tenaga tampaknya, badannya berkelit dengan indahnya, dengan mana dia berhasil meloloskan diri dari serangan lawannya yang hebat itu, kemudian sambil membalikan kepalanya dia sudah siap sedia untuk menyambuti serangan-serangan lawannya selanjutnya. Pada saat itu Li Xiaohi Yong baru saja dapat melihat muka pemuda itu, umurnya ditaksir lebih kurang 21 atau 22 tahun, maka tak terasa lagi kesannya terhadap pemuda itu baik sekali, apalagi terhadap semangatnya yang berapi-api itu, hingga ia sangat mengaguminya. Pemuda itu ketika sudah berhasil mengelitkan serangan lawannya, pada air mukanya sangat sedih sekali. Li Xiaohi Yong yang sudah berpengalaman, sudah maklum bahwa pemuda ini sudah kena tertotok lawannya, separuh badannya sudah tidak leluasa lagi bergerak, maka dari itu, dia lalu menggunakan tangan kirinya untuk melawan musuhnya. Hatinya menjadi tergerak dan lalu dia memungut sebatang cabang pohon yang kecil, tapi pada saat itu orang yang berewokan itu lagi-lagi menyerang lawannya dengan seru sekali. Ketika pemuda itu menggerakkan tangan kirinya melawan musuhnya, tampak di sekitarnya bayangan cabang pohon menari-nari, membentuk sebuah penjagaan yang rapat sekali di sekitar badannya. Apalagi pergerakan tangan kirinya yang sangat aneh itu. Begitu dia mengeluarkan tipunya ini, si orang berewok itu segera kena terkurung olehnya. Li Xiaohi Yong sendiri merasa terkejut pula, kemudian dengan gerakan secepat kilat dia mementilkan sebatang pohon dengan pesatnya menuju kesasaran yang ditujunya, yaitu bagian tulang kesebelas dari punggung pemuda itu yang bernama Jalan Darah Chiang Bun Hiat. Begitu tulang punggung si pemuda tertotok oleh batang pohon yang dipentilkan Li Xiaohi Yong itu, segera juga ia merasakan dirinya sangat segar dan leluasa sekali. Tangan kirinya lalu dibentangkan, lagi-lagi dia mengeluarkan tipu serangan yang aneh kembali, sehingga di sekitarnya hanya tampak bayangan cabang pohon yang menyerang kian kemari dan mengurung dengan rapat sekali sinar pedang orang laki-laki berewokan itu. Oleh sebab itu, si berewok buru-buru mengeluarkan tipu yang digunakan untuk menjaga dirinya dengan membentuk sebuah lingkaran di sekitar badannya. Adapun kepandayan itu adalah kepandayan yang paling diandalkannya seumur hidupnya. Tampak serangan-serangannya itu dari tempat yang lowong terus meluncur menuju ke arah pihak lawannya. Waktu Li Xiaohi Yong melihat si orang berewokan itu sudah tidak dapat menahan pula serangan-serangan cabang pohon musuhnya lagi, buru-buru ia melompat keluar memisahkan pemuda itu sambil berkata, Saudara-saudara, silahkan hentikan seranganmu ini sehabis berkata begitu. Lalu dia mengeluarkan tangan kirinya menahan serangan kedua orang itu. Kedua orang itu ketika melihat ada orang ketiga yang datang menyelak di tengah-tengah mereka, buru-buru mereka menyerang orang yang baru datang ini. Mereka tidak ingin melukakan orang yang ketiga ini, tapi hanya untuk menjaga keselamatan dirinya saja. Badannya bergerak mundur sejauh beberapa tombak. Li Xiaohi Yong lalu memberi hormat kepada orang berewokan itu sambil berkata, Bukankah saudara ini salah seorang ahli pedang yang bernama Beng Hoi dan terkenal dengan nama julukan Tiong Chuit Kiam itu? Si orang berewokan itu yang tadinya terancam bahaya maut, kini dengan bernapas lega lalu tampak tercengang dan hanya dapat memganggukan kepalanya saja kepada Li Xiaohi Yong. Si pemuda sili tersenyum dan kemudian berkata, Sudah lama aku mendengar nama Tuan, bagaikan suara guntur yang bergema di telinga saja. Si orang berewokan itu menarik napas panjang sambil memotong perkataan Li Xiaohi Yong katanya, Sudah, sudahlah, sejak saat ini, Ai sehabis berkata begitu dia pun lalu melemparkan pedang panjangnya pada pemuda tampan itu, sedangkan dia sendiri segera melarikan diri. Li Xiaohi Yong hanya tersenyum saja memandang bayangan belakang si orang berewokan itu, kemudian dia balik memandang pada pemuda tampan itu. Pada saat itu, pedang yang dilemparkan oleh si orang berewokan tadi sedang menjurus pada si pemuda tampan. Dan ketika pedang itu hampir sampai kepadanya, sekonyong-konyong dia berlompat jungkir balik, dengan kepala di bawah dan kaki di sebelah atas, dia telah menyambuti pedang itu dengan secara tepat sekali. Sementara Li Xiaohi Yong yang menyaksikan ketangkasan pemuda tampan itu, hanya tersenyum dan memuji, kepandaian meringankan tubuh saudara ini sungguh tinggi sekali. Apakah saudara ini bukan orang Shigo? Pemuda tampan itu kelihatan tercengang dan cepat menjawab, Aku yang rendah memang benar orang Shigo? Bagaimana saudara dapat mengetahuinya? Li Xiaohi Yong lalu berkata pula, Bukankah saudara ini keturunan Tan Kiam Tuan Hungo Xiaowin, yang namanya sangat menggemparkan di Tionggoan? Pemuda Shigo itu tambah terkejut lagi dan lalu menjawab, Benar. Li Xiaohi Yong menukas lebih lanjut, Benar saja saudara ini Shigo? Aku bernama Li Xiaohi Yong, guruku adalah Bue San Bin, yaitu sahabat karip payahmu, bukan? Sekonyong-konyong saja muka pemuda Shigo itu menunjukkan kegirangan yang bukan kepalang, ternyata saudara Li ini adalah murid yang pandai dari Bue Shok Shok dan memang wajar sekali dan menyebut Bue San Bin sebagai Shok Shoknya. Ternyata pemuda tampan ini adalah anak laki-laki Gou Xiaowin, yang tempoh hari telah terbunuh di bawah penyerangan kelima ahli silat, yaitu Gou Leng Hong. Sejak mengalami peristiwa yang menyedihkan itu, dia telah dipungut oleh seorang aneh yang telah mengajarinya ilmu silat berdasarkan ilmu silat simpanan dari warisan keluarga Gou juga. Leng Hong mempelajari ilmu-ilmu. Silat yang paling lihai untuk kelak menuntut balas terhadap musuh-musuh dari ayahnya almarhum. Pada akhirnya Gou Leng Hong telah turun gunung untuk mengembara dan meluaskan pemandangan dan pengalamannya. Dalam pada itu, dia pernah mendengar kabar angin yang mengatakan, bahwa Chit Biao Sin Kun telah muncul kembali di kalangan dunia persilatan. Dwe San Bin adalah sahabat ratayahnya, oleh karena itu, buru-buru dia datang untuk menyelidiki kebenaran tentang kabar angin tersebut, tapi tidak disangka dia telah menemui kematian yang menyedihkan sekali dari Hau Jiliesioknya. Sejak kecil dia sudah bergaul dengan rapatnya dengan Hau Jiliesioknya ini. Waktu dia berlutut bersembah yang dihadapan kuburan orang tua tersebut, tidak disangka-sangka dia telah dibokong dari belakang oleh pemuda berewokan, yaitu Beng Hui. Jalan darah Kian Kahiat di pundak kanannya telah tertotok olehnya, bahkan sampai pada pedangnya sendiri sudah dicurinya sekali. Gou Leng Hong yang pada saat itu sedang mencurahkan seluruh kesedihannya di hadapan kuburan orang tua ini, dia tak pernah menyangka bahwa dirinya akan dibokong orang secara demikian. Setelah itu, dengan menutup jalan darah yang lainnya, ia telah memaksakan diri mencabut sebatang cabang pohon untuk menempur Beng Hui dengan secara mati-matian. Tapi dia mengetahui setelah kena tertotok ini, pergerakannya akan menjadi kurang leluasa. Beng Hui sendiri pun merasa bahwa kera dia turun tangan ini adalah agak keterlaluan, maka dari itu, dia lalu memaksa lawannya untuk keluar dari hutan itu. Sesampainya di luar hutan, disitulah mereka lalu turun tangan satu sama lain, kemudian waktu Li Xiao Hiong sampai di tempat itu, karena Beng Hui tidak ingin orang luar mengetahui kelicikannya, maka dia hanya bertempur dengan tidak mengeluarkan kata-kata. Sebaliknya Gou Leng Hong pun seorang satria sejati, sekali dirinya dibokong oleh lawannya dengan secara curang, dia pun tidak mau membuka mulut pula. Begitulah kedua orang ini bertempur dengan tidak bersuara. Jika bukannya Li Xiao Hiong yang bermata awas dan bertelinga tajam, sudah tentu tak mungkin agaknya akan menemui kedua orang ini. Dalam pertempuran ini, tenaga Gou Leng Hong semakin berkurang dan bertambah lemah saja, sehingga akhirnya dia hanya dapat menjaga dirinya saja dari serangan Beng Hui, tapi tidak berdaya untuk melancarkan serangan-serangan balasannya. Begitulah akhirnya dengan Dam Diam Li Xiao Hiong telah membuka jalan darahnya, sehingga dengan demikian, barulah dia dapat mengembangkan ilmu ayahnya untuk melancarkan serangan-serangan balasan terhadap lawannya, yakni Tipu Kui Ong Paho, Raja Setan menyalakan api. Kepandaian Gou Leng Hong sebenarnya lebih tinggi daripada kemampuan Beng Hui sendiri. Oleh karena itu, sudah tentu saja pertempuran ini menjadi berat sebelah. Begitulah akhirnya, dalam saat-saat dia keteter dan Li Xiao Hiong muncul untuk memisahkan mereka, si Berwok segera menggunakan kesempatan baik ini untuk melarikan diri dan menghilang entah kemana perginya. Demikianlah Gou Leng Hong menceritakan segala sesuatu yang telah dialaminya tadi. Li Xiao Hiong yang mendengamnya, hanya mengangguk-anggukan kepalanya saja. Beng Hui ini adalah murid pemimpin lima partai besar, yaitu Kou Wem Xiangjin dari Partai Gou Die, kata si. Pemuda Sili itu. Apa yang telah terjadi dengan ayahmu, tentunya Kou Wem Xiangjin pun telah menceritakannya pula kepada murid-muridnya. Beng Hui ini agaknya karena tertarik dengan pedang Toan Hun Kiamu ini, maka dia telah turun tangan terhadapmu untuk merampas pedangmu itu. Mendengar keterangan begitu, air mata Gou Leng Hong tampak berlinang-linang dan lalu berkata dengan sengit, tadi tidak seharusnya kita membiarkan budak itu melarikan diri dengan seenaknya saja. Xiao Te sebenarnya tidak tahu bahwa dia ini adalah cucu murid dari Partai Gou Die. Jika tidak, pasti aku akan membunuhnya untuk melampiskan sakit hati ayahku almarhum, untuk menagih hutang darah dari zaman 10 tahun yang lampau itu. Kedua orang ini lalu berkata-kata pula mengenai perkara-perkara yang lainnya. Masing-masing pihak mengetahui, baik kegemaran maupun kepandaian mereka berdua adalah sama-sama unggulnya. Mereka merasa sangat cocok sekali satu sama lain. Kemudian dengan tertawa Gou Leng Hong berkata, tadi orang yang menggunakan cabang pohon untuk membuka jalan darah Xiao Te, apakah itu bukannya Li Heng? Li Xiao Heng hanya menganggukan kepalanya saja, dan untuk mencegah Gou Leng Hong mengucapkan terima kasihnya, lalu dia berkata, Xiao Te tahun ini berusia 20 tahun, tidak tahu Gou Heng. Gou Leng Hong lalu menjawab, Xiao Te berumur 21 tahun, jika Li Heng tidak keberatan, apakah tidak lebih baik Xiao Te memanggil Hian Te, adik yang bijaksana, saja terhadapmu. Li Xiao Heng pun mempunyai maksud demikian pula, maka dengan Girang Nga menyetujui saran kawannya ini, hingga dengan demikian perhubungan persahabatan di antara mereka bertambah rapat pula. Sesaat kemudian tiba-tiba dalam hati Gou Leng Hong terpikir sesuatu dan lalu berkata, Hian Te, di kalangan Kang Ong kini tersiar kabar burung, yang menyatakan bahwa B.E. Shok Shok telah muncul kembali di daerah sekitar Wuhan, Apakah kabar ini benar atau bohong belaka? Apakah selama ini B.E. Shok Shok baik-baik saja? Lekaslah kau ajak aku untuk menjumpai orang tua itu. Xiao Te pasti akan menceritakan segala sesuatunya kepadamu dengan sejelas-jelasnya, jawab Li Xiao Heng. Setelah itu, lalu dia ceritakan kira bagaimana Chit Biao Sin Kun kena dibokong dan menderita luka-luka di puncak gunung Engkau Hoasan, satu persatu dia ceritakan dengan jelas sekali, sampai pada tugasnya sendiri dia pun menceritakannya juga. Mendengar bahwa B.E. Shok Shoknya ini demi untuk memela ayahnya sampai mengakibatkan dia sendiri bercacat seumur hidupnya, tidak terasa lagi hati Gong Leng Hang pun menjadi terharu. Kedua orang ini lalu bersumpah untuk membalaskan sakit hati kedua orang tua itu. Dan sesudah mereka bercakap-cakap sebentar, barulah kemudian bersama-sama turun gunung, tapi pada sebelum berpisah dengan kuburan Hau Jie Shoknya, mereka telah mengucurkan air mata di hadapan kuburan orang tua itu. Kemudian kedua orang ini setelah berunding sebentar, mereka mengambil keputusan untuk menyelidiki terlebih dahulu siapa gerangan pembunuh dari Hau Jie Shoknya itu. Gong Leng Hang menduga, bahwa pekerjaan ini pasti dilakukan oleh orang-orang dari kelima partai itu, untuk melenyapkan malapetaka di kemudian hari bagi mereka. Sedang mengenai pembokongan yang dilakukan oleh Beng Hwi itu, ada kemungkinan telah terjadi dengan secara kebetulan saja. Li Xiao Heng mengetahui, bahwa tugasnya pasti tidak ada orang yang mengetahuinya di kalangan Kang Ou ini. Begitupun Hau Jie Shoknya tidak mungkin dapat dibinasakan oleh orang sembarangan. Kedua orang ini berjalan sambil bercakap-cakap, dan sebentar kemudian mereka telah sampai di toko San Buwee Chu Peoho. Kasir Si Tio ini siang-siang sudah menantikan kedatangan induk semangnya di muka tokonya, yang pada kali ini dia melihat Li Xiao Heng datang dengan disertai seorang pemuda yang ganteng dengan di atas bebokongnya terpanjang sebatang pedang panjang. Dia mengira bahwa pemuda ini sudah pasti adalah seorang gagah dari kalangan Kang Ou, maka sambil memberi hormat dia berkata, Li Elopan telah kembali, tapi sama sekali tak menanyakan sesuatu yang bersangkut paut dengan kematian Hau Jie Shok lagi. Karena dikhawatirkan begitu dia bertanya tentang orang tua ini, pasti akan menerbitkan pula kedukaan hati induk semangnya yang masih muda itu. Li Xiao Heng hanya menggoyang-goyangkan tangan saja, lalu dia perintahkan pelayannya akan menyediakan sebuah kamar untuk Gou Ling Hong. Kemudian ia bertanya kepada kasir Si Tio itu, di kota Buhan pada beberapa hari ini, ada peristiwa penting apakah yang telah terjadi? Banyak sekali, sahut si kasir itu, tetapi karena amat gugup, maka Xiao Teh telah lupa menceritakan hal itu kepadamu. Menurut kabar angin, ia melanjutkan. Munculnya kembali Chit Biao Sin Kun di kalangan Kang Ong telah menarik tidak sedikit perhatian orang. Salah satu peristiwa yang paling menggemparkan, adalah apa yang telah terjadi pada tiga hari yang lampau itu, yaitu Biao yang dihantar oleh Gin Chiang Beng Pek Kye telah dibegal orang, sedangkan Beng Elo Oya sendiri tewas dalam pertempuran. Dan pada sebelum pergi, pembunuhnya telah meninggalkan pesan, bahwa mereka yang melakukan pekerjaan ini adalah He Tian Xiang Set. Hal mana, sudah barang tentu, telah membuat seluruh kota menjadi gempar sekali. Li Xiao Heng yang mendengar hal ini, mukanya segera berubah seketika itu juga. Apakah barangkali kedua kepala setan yang datang dari jauh-jauh ini, maksudnya hanya ingin memulihkan nama mereka yang telah terkenal pada masa yang lampau itu tanya si pemuda lagi. Hal ini Xiao Tei kurang jelas, hanya orang-orang yang mempercakapkan ini di kalangan Kang Ong, tidak seorang pun di antaranya yang tidak berubah mukanya waktu memperbincangkan persoalan itu, sehingga lima pemimpin partai besar, katanya tidak berani mempercakapkan peristiwa itu. Tapi sebaliknya ada juga yang mengatakan, bahwa ada seseorang hendak melenyapkan kedua kepala setan itu, jawab kasir Siti itu pula. Pada saat itu hati Li Xiao Heng menjadi sangat kacau, kemudian ia melambaikan tangannya sambil berkata, Aku tahu, di kalangan Kang Ong kini sudah terlampau kalut. Sehabis berkata begitu, lalu dia memanggil pelayannya untuk memanggil Gou Leng Heng akan sama-sama makan malam. Di samping itu, dia pun menceritakan kabar yang baru didengarnya ini kepada Gou Leng Heng. Tapi Gou Leng Heng yang lama berdiam di atas gunung, dia tidak mengetahui hatian siang set ini sebenarnya manusia macam apa, tapi tidak urung dia pun sangat memperhatikan apa kata Li Xiao Heng itu. Sementara Li Xiao Heng sendiri lalu mengambil suatu keputusan untuk merencanakan sesuatu di dalam hatinya. Keesokan harinya, setelah kedua orang ini bangun dan membersihkan badan serta dahar sarapan, Li Xiao Heng lalu menyarankan sebagai berikut, Tua kau lebih baik menyamar sebagai seorang anak sekolah. Dengan begitu, kau bisa lebih leluasa bergerak di luaran. Gou Leng Heng menganggap bahwa alasan itu dapat diterima. Oleh karena itu, dia pun lalu menukar perakaian, menyembunyikan pedang Toan Hun Kiamnya dan berpergian bersama-sama Li Xiao Heng. Oleh karena kepergian kali ini akan memakan waktu sebulan lamanya, maka untuk mencegah supaya tidak dicurigai orang, Xiao Heng terpaksa menyambangi dahulu para sahabat dan handai taulannya, untuk menerangkan maksud kepergiannya ini dengan mempergunakan alasan-alasan yang bisa masuk di akal. Waktu mereka berjalan sampai di kota sebelah timur, di situ tampak sebuah Piao Kiok yang telah ternama dengan nama, Sin Yang Piao Kiok tapi kini keadaannya sangat menyedihkan sekali. Tampaknya sesudah melakukan penguburan macat pemimpinnya, di depan pintu kantor angkutan itu telah digantungkan kain putih sebagai suatu tanda, bahwa di dalam rumah itu tengah berkabung. Setelah membelok, Xiao Heng bermaksud untuk mengunjungi Buye Piao Kiok untuk mencari Huan Taseng. Waktu dia sampai di muka pintunya, dilihatnya para pegawainya di situ sedang sibuk sekali, maka sambil berjalan masuk dia bertanya pada salah seorang pegawai itu, apakah Huan Piao tahu ada di rumah? Pegawai itu mengangguk sambil menunjuk pada seseorang. Tatkala Gong Leng Hang dan dia sendiri memandang pada orang yang ditunjuk itu, benar saja Huan Taseng tampak sedang berdiri diapit oleh dua orang di kiri kanannya. Kedua orang ini berumur kurang lebih 40 tahun, sementara itu Huan Taseng pun telah melihat juga pada Li Xiao Heng, maka sambil menganggukkan kepalanya dia memberi selamat datang kepada kedua pemuda itu. Li Xiao Heng melihat muka Huan Taseng tampaknya sangat lelah sekali, hingga meski di sudut mulutnya masih terdapat satu senyuman, tapi semangatnya terang menunjukkan kesedihan di dalam hatinya. Xiao Heng segera dapat memahami hal itu, tetapi dengan berpura-pura tidak mengetahuinya dan dengan suara yang wajar sekali, dia lalu berkata, sudah lama Xiao Tei-e tidak saling bertemu dengan Huan Heng. Kemarin malam Xiao Tei-e baru kembali dari Soe Coan, sehabis berkata begitu, lalu dia sengaja berhenti sejurus, karena dia ingin melihat, apakah Huan Taseng menaruh curiga atau tidak kepadanya? sungguh tidak dinyana sekali, bahwa Beng Heng telah mengalami suatu kecelakaan yang sangat menyedihkan sekali. Xiao Tei-e yang tidak dapat turut dalam upacara penguburannya, sungguh merasa kecewa sekali, kata Li Xiao Heng tiba-tiba. Huan Taseng menarik nafas dan lalu berkata, Hei Tian Siang Set itu sesungguhnya terlampau kejam. Bila mereka ingin mendapat nama, mengapakah mereka justru menyatronik ita? Jika persoalan ini dibicarakan, sungguh membuat hatiku tidak enak sekali. Siapa tahu besok atau lusa jiwaku pun sukar dijamin pula. Li Xiao Heng dengan sikap pura-pura lalu berkata, mengapa Hei Tian Siang Set ingin menyatroni Huan Heng? Huan Taseng mengangguk-angguk, kemudian dia merogosakunya dan lalu menarik sehelai kertas dan memberikannya kepada Li Xiao Heng sambil berkata, surat pengejar kematian dari Hei Tian Siang Set telah tiba, kedua kepala setan ini dalam waktu 12 jam lagi pasti akan sampai di sini. Li Xiao Heng melihat di kertas tersebut tertera gambar sebatang anak panah, sedang di sebelah bawahnya tergambar sepasang lukisan orang tua yang badannya cacat. Hal mana, sudah jelaslah, bahwa surat ancaman ini dikirim oleh Hei Tian Siang Set adanya. Menyaksikan isi surat ancaman ini, tidak terasa lagi hati Li Xiao Heng merasa terharu, dan dengan muka sedikit berubah dia berkata, apakah surat ancaman ini yang biasa disebut pengejar kematian? Hei Tian Siang mengiakan sambil menjawab, waktu surat ancaman pengejar kematian ini sampai, aku segera mengundang dua orang yang berkepandayan cukup tinggi untuk memohon bantuan mereka. Mereka ini sungguh budiman sekali, begitu mereka menerima surat undanganku, mereka segera datang. Marilah, Li Elo Opan, aku perkenalkan kau dengan mereka, sambil berkata. Begitu, Huan Ta Seng menunjuk ke arah seorang laki-laki setengah umur yang perawakannya agak jangkung sambil berkata, Chuan ini adalah ahli dari Tiam Chong Pei, Tu Chie Tiong namanya, sedangkan Chuan ini adalah orang yang baru terkenal, yaitu Seng Sia Poan Liu Kang Kong. Begitulah Huan Ta Seng memperkenalkan tamunya kepada Li Xiao Heng dan Gou Ling Hong. Setelah bercakap-cakap seketika lamanya, Li Xiao Heng dan Gou Ling Hong lalu berpamitan pada Tuan rumah. Di tengah jalan Li Xiao Heng berkata pada Gou Ling Hong, Tuako, sekarang barulah agaknya kau mengetahui, bahwa Hie Tian Seng Seng ini bukanlah orang-orang yang mudah diganggu. Tetapi Xiao Tei E mempunyai suatu akal, lalu diuraikannya akalnya ini kepada Gou Ling Hong. Itulah akal yang bagus sekali memuji Gou Lang Hong. Tak lama kemudian mereka kembali ke toko San Bue Chu Pei O. Setelah makan malam, kedua orang ini bercakap-cakap pula sebentar, kemudian mereka masuk ke kamar untuk mempersiapkan sesuatu. Setelah larut malam, dari dalam toko San Bue Chu Pei O. Sekonyong-konyong terdengar suara tepukan tangan, lantas terlihat dua bayangan manusia yang meloncat keluar dari toko tersebut. Setelah memandang kesekelilingnya, kedua orang ini lalu menggabungkan diri dan segera bersama-sama pergi. Pada saat itu sinar bulan hanya tampak samar-samar, karena ketika itu bulan sabit baru saja muncul di angkasa, dengan ditambah oleh cahaya bintang, terlihat muka kedua. Orang ini memakai kain penutup. Hanya bagian matanya saja yang kelihatan. Dalam kegelapan seng malam kedua bayangan orang ini tampak bergerak dengan pesatnya. Malam sudah larut benar, di seluruh kota Hankou sinar lampu sudah padam, sehingga keadaan di sekelilingnya menjadi sangat gelap. Yang tampak hanya Buye Piau Kiok yang terletak di sebelah timur dalam keadaan terang-benderang. Di malam hari yang begitu gelap, sinar yang terang-benderang ini tampak menjulang ke langit dengan gemilangnya. Dalam pada itu, dari atas genteng Buye Piau Kiok tiba-tiba terdengar suara siulan yang aneh. Satu suara yang sangat nyaring sekali terdengar berseru, Huan Taseng tapi begitu perkataan ini habis diucapkannya, dari arah tembok sebelah barat terdengar suara sesuatu yang berbunyi amat kerasnya, kemudian tampak seseorang yang melompat naik sehingga 3-4 tombak tingginya. Dari tengah-tengah udara badan orang tersebut dengan perlahan-lahan turun kembali, dan setelah memutarkan badannya sekali, maka sampailah dia di sebelah bawah. Orang itu baru saja sampai di atas genteng, ketika dia berseru pada seseorang yang berada di sebelah kirinya. Saudara Chiao yang namanya sudah begitu terkenal, mengapakah sampai saat ini masih juga belum menunjukkan cecongor mereka? Baru saja perkataan ini habis diucapkan, tiba-tiba dari arah kirinya lantas tampak melayang keluar dua orang yang muncul sambil tertawa aneh. Orang yang pertama kali sampai lalu berkata, Bocah yang baik, apakah kau ini orang undangan Huan Chai Seng? Tatkala mendengar suara yang aneh dengan disertai bercampurnya suara berkemerincinnya barang tajam yang terbuat daripada besi yang sangat menusuk kuping itu, tampaknya kedua orang ini sengaja ingin mempermainkannya, hingga suara mereka diperkeras bagaikan suara petir yaringnya. Siapanya nah orang dihadapannya tidak memperdulikannya, dengan tertawa dingin dia hanya berkata, apakah aku bisa dikagetkan dengan kera demikian? Orang itu lagi-lagi mengeluarkan suara yang aneh dan berkata, Bocah, sekiranya kau bukannya pembantu Huan Chai Seng, segeralah kalian boleh mundur saja. Jangan sampai aku berdua bersaudara turun tangan. Tapi belum lagi perkataan mereka habis diucapkan, sudah dipotong oleh orang dihadapannya, segala omong kosong jangan diucapkan di sini. Kedua orang itu tampaknya sedikit tercengang. Yang jadi pemimpin lalu mengekak sambil berkata, tidak disangka. Ha! Suara tertawanya ini agaknya mirip dengan suara setan saja, sangat menyeramkan dan menusuk pendengaran. Siapa yang berani membangkitkan amarahnya, pasti tidak akan menggunakan suara Sithun Kuyeim untuk melukai lawannya. Suara tertawanya ini makin lama makin tinggi, sedangkan orang yang berdiri dihadapannya tampak sedikit bergerak, seolah-olah tak dapat dia menahannya. Sekonyong-konyong dari tempat yang gelap terdengar bentakan orang, tutup mulutmu. Orang yang baru datang ini, begitu mengeluarkan dua patah kata dibarengi dengan suaranya yang santer bagaikan menggeramnya suara naga, membuat orang yang mengeluarkan suara tertawa aneh itu jadi sangat terperanjat dan lekas-lekas menahan suara tertawanya. Orang itu setelah menahan suara Sithun Kuyeim yang dikata dibarengi dengan suaranya yang santer bagaikan menggeram suara bentakan orang tadi. Maka waktu melihat bayangan orang itu bergerak, ternyata dia mempunyai ilmu meringankan tubuh yang sempurna sekali, sehingga dia merasa terkejut bukan kepalang dan terbengong sesaat lamanya. Di bawah sinar bulan ternyata orang yang mendatangi ini memakai kain penutup pada mukanya, di tangannya dia memegang sebatang pedang tajam, perawakannya sedang dan langsing. Orang yang mengeluarkan suara tertawa aneh ini lalu berkata pula, Huan Elo Ojiye ternyata telah mengundang seorang yang berkepandayan tinggi juga. Ha, 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 malam ini biarlah mereka merasakan enaknya pukulan Tai Siam Set. Harus diketahui bahwa di antara herian Siam Set ini Tian Hui Chiao Wei Lo O adalah gagu, maka teranglah bahwa yang bercakap-cakap ini adalah saudaranya, yaitu Tian Tian Chiao Hoa. Perkataan Chiao Hoa baru saja habis diucapkan, ketika orang yang memakai tutup muka itu sudah membentak kembali sambil berseru, malam ini kita ingin menyaksikan kemampuan dari manusia yang bercacat. Berapa tingginya sih sebenarnya kepandayan mereka itu? Tian Hui Chiao Wei Lo O entah telah mengeluarkan suara apa dari mulutnya, dan ketika badannya tampak bergerak. Dari jarak lima tombak jauhnya dia telah melayang sampai di muka orang yang bertutup muka itu, yang lalu dipukulnya dengan secara dasyat sekali. Orang yang bertutupkan kain di mukanya itu menampak muka Tian Hui datar saja, tak tampak hidung maupun mulut, hingga kelihatannya sangat aneh dan seram, hingga tidak terasa pula bulu romanya jadi berdiri, namun demikian dengan segera dia melompat mundur sejauh lima langkah untuk menghindari pukulan tersebut. Chiao Wei Lo O ingin memburu lawannya untuk menyerang kembali, tapi syukur juga Chiao Hoa lekas mencegahnya, sehingga dengan gerak yang saling dimengerti oleh satu sama lain, mereka dapat bekerja sama dengan eratnya. Pada saat itu Chiao Wei Lo O sudah ingin turun ke bawah genteng, tapi Chiao Hoa kuatir di bawah masih ada lawannya, maka dia melarang Chiao Wei Lo O turun ke bawah untuk melakukan penyelidikan. Pada saat itu, orang yang memakai penutup muka itu lagi-lagi mengeluarkan suara teriakannya yang nyaring laksana guntur, hingga Tian Hui Chiao Wei Lo O meski kupingnya tuli, dia dapat merasakan kuatnya suara itu, karena genteng yang diinjaknya terasa bergetar oleh getaran suara itu. Orang yang memakai tutup muka itu tangan kanannya memegang pedang, sedangkan tangan kirinya mula-mula menekan ujung pedangnya sehingga agak melengkung, kemudian tekanannya itu dilepaskannya, sehingga pedang itu tergetar dan membentuk satu garis yang lurus ke muka. Sinar pedang itu terang sekali dan berkeredep-keredep, hingga di malam yang gelap itu masih tampak berbentuk tujuh kuntum bunga Wei Lo O yang jelas sekali. Tian Tian dan Tian Hui berbareng menjadi sangat terkejut sekali, karena mengenali bahwa tanda tersebut adalah merupakan tanda khusus dari Chit Biao Sin Kun Wei San Bin sendiri. Hei Tian Xiang Set bersama-sama Chit Biao Sin Kun sebenarnya sama-sama sangat terkenal namanya di kalangan Kang Ou, tetapi mereka belum pernah saling berjumpa. Belakangan ini mereka pun telah mendengar bahwa Chit Biao Sin Kun telah menunjukkan dirinya kembali di kalangan Kang Ou. Pada saat itu, ketika mereka melihat orang yang memakai penutup muka ini, tidak terasa lagi mereka menjadi heran bukan main. Dalam hati Tian Tian berkata, pergerakan orang ini terang tidak lemah, dia dapat membengkokkan pedangnya tanpa menjadi patah, tenaga demikian sesungguhnya tidak gampang dicari keduanya. Mungkinkah Chit Biao Sin Kun muncul kembali dalam dunia persilatan? Orang yang memakai kain penutup itu lalu berkata, di antara jago-jago kuantiong yang berjumlah sembilan orang, di daerah holok terdapat sebatang pedang. Di Hei Wee orang menghormati Chit Biao, sedangkan di luar dunia ada tiga dewa. Baik di kuantiong maupun di Hei Wee, sembilan jago pasti mesti menghormati aku Chit Biao. Sehabis berkata begitu lalu dia tertawa panjang, badannya tetap berdiri dalam sikapnya semula, ujung kakinya tampak ditotalkan kegenteng, lantas tubuhnya melayang sejauh peluhan tombak bagaikan peluru saja pesatnya, sedangkan suara tertawanya masih terdengar. Bila Heian Xiangset mempunyai nyali besar, bolahlah sekarang juga silahkan turut aku. Chiawe Hoa tertawa mengakak dan lalu berkata, biarlah kita ampuni Huan Eloo Jie untuk satu malam ini saja. Lalu dia memberi isyarat kepada Chiawe Loo, kemudian, kedua manusia yang tidak sempurna anggota badannya ini segera mengejar orang itu, hingga sebentar saja bayangan mereka telah lenyap di telan kegelapan malam. Di atas genteng masih ketinggalan satu orang pula yang memakai kain penutup muka, dan dia itu bukan lain daripada Gou Leng Hang adanya. Gou Leng Hang yang telah mendengar perkataan mereka tadi, lalu menggerutu, mengapakah kita di atas telah melakukan sesuatu yang agak ramai, tapi di bawah sepi-sepi saja, sehingga sedikit suara pun tak terdengar sama sekali? Pada saat itu angin malam tiba-tiba membawa suara beradunya senjata, sehingga tidak terasa lagi Gou Leng Hang jadi sangat terkejut. Buru-buru dia melompat turun ke dalam pekarangan rumah Huan Ta Seng. Waktu dia lompat dan turun di pekarangan itu, ternyata keadaan ruangan tersebut gelap sekali, hingga jarinya sendiri sukar dilihat. Baru saja dia berniat maju untuk memeriksa, sekonyong-konyong tersandung sesuatu, sehingga hampir saja dia jatuh mengusruk. Tapi sekalipun dia sempoyongan, dia masih dapat menahan dirinya sehingga tak sampai jatuh, hanya dia telah menerbitkan satu suara yang keras juga. Dengan meminjam sinar api ganda wasi, Gou Leng Hang lalu melihat ke bawah, dan waktu dia menampak dengan ngata apa yang dilihatnya, dia mengeluarkan suara teriakan tertahan saking kagetnya, karena barang yang diinjak kakinya tadi bukan lain daripada mayat manusia. Waktu dia mendekati dan melihatnya dengan cermat, dia dapat mengenali bahwa orang tersebut adalah pembantu Huan Ta Seng yang diundangnya, yaitu Seng Siepoan Liu Hengkong. Gou Leng Hang sekalipun hanya melihatnya satu kali saja, tapi dia sudah dapat mengenalinya. Di tubuh Liu Hengkong tak terdapat bekas-bekas luka, hanya dari lehernya saja mengalir darah. Tampaknya dia terkena senjata yang beracun. Seketika Gou Leng Hang yang tidak tahu bagaimana terjadinya kejadian ini, buru-buru mencari bahan pembakar dan masuk ke dalam. Sebenarnya mereka telah merencanakan begini, Li Xiao Heng memancing pergi Haryan Xiang Set, sedangkan dia turun ke bawah menolong Huan Ta Seng. Malah di samping itu, dia sendiri pun sudah merencanakan, dengan meminjam kesempatan baik ini, dia ingin sekali mencoba kepandayan ahli silat partai Tiam Chong ini, yaitu Tzu Chie Tiong, tapi pada saat ini Liu Hengkong telah mampus di depan pintu. Sesungguhnya dia tidak dapat memecahkan soal selanjutnya. Dengan memegang ngobor di tangannya, dia lalu berjalan masuk dengan hati-hati sekali. Di tengah-tengah ruangan rumah tampak seseorang yang sedang menyendarkan kepalanya di atas sebuah meja, entah siapa ia gerangan, kemudian dia dating menghampiri orang itu, waktu sudah mendatangi dekat, lalu diabalikan muka orang itu, yang ternyata bukan lain daripada Huan Ta Seng sendiri. Pada saat ini muka Huan Ta Seng pun sudah berubah menjadi hitam, seluruh badannya tidak terdapat luka-luka, tapi Gou Leng Hong segera mengetahui, bahwa kematiannya ini pasti telah ditotok oleh orang dari partai Tiam Chong itu. Gou Leng Hong sebagai seorang yang amat cerdas otaknya, dengan melihat kejadian itu sekelebatan saja, dia sudah dapat menarik kesimpulan. Pekerjaan ini pasti dilakukan oleh ahli partai Tiam Chong sendiri, yaitu Tsu Chie Tiong itu. Kemudian dia meletakkan obornya dan dengan segenap kepalanya menjaga dadanya, lantas dengan sebelah kakinya dia tendang hingga terpental pintu di sebelah dalam ruangan ini, ternyata di ruangan dalam ini keadaannya kosong melumpong. Tapi waktu dia melangkah maju dua langkah ke sebelah dalam, tiba-tiba terdengar suara angin yang menyerang dirinya, dengan tipu Tiat Pan Kyo lalu dia jatuhkan dirinya ke belakang, pada waktu mana terdengar suara Teng, Teng, dua kali, ternyata senjata rahasia yang dilepaskan lawannya telah membentur tembok. Gou Leng Hang lalu memiringkan tubuhnya, karena matanya sudah biasa memandang di tempat gelap, dengan memusatkan perhatiannya, dia melihat di ruangan tersebut kosong saja, hanya di tembok sebelah kanannya tampak bertiarap tubuh seseorang. Gou Leng Hang dengan membawa obor itu lalu jalan menghampiri untuk melihat. Benar saja di atas tembok itu terdapat mayat seseorang. Tampaknya orang ini belum lama matinya, badannya masih hangat. Waktu dia melihat lebih jelas lagi, ternyata orang ini adalah ahli partai Tiam Chong Tzu Cie Tiong itu, dengan di depan dadanya terdapat satu tanda luka, yang agaknya disebabkan oleh tusukan pedang. Seluruh perasaan curiganya tiba-tiba hilang lenyap, tapi lagi-lagi Gou Leng Hang merasa terkejut sebentar. Di tangan Tzu Cie Tiong masih tampak menggenggam sesuatu barang. Waktu dia perhatikan, barang itu ternyata sebuah songbunteng, senjata rahasia paku yang dapat mengirim jiwa seseorang menghadap maut. Rupanya sebelum paku tersebut dilepaskan, dia sudah terlebih dahulu binasa, dan waktu dia menoleh ke tembok, di sana terdapat dua senjata rahasia. Ternyata senjata itu serupa dengan apa? Yang dipegang oleh orang ini, teranglah bahwa senjata tadi dilepaskan oleh Tzu Cie Tiong sendiri. Peristiwa yang beruntun-beruntun ini merupakan teka teki bagi Gou Leng Hang, sehingga dia berdiri terpaku memandang pada mayat Tzu Cie Tiong dalam hati Gou Leng Hang berpikir, kematian Huan Ta-sen disebabkan oleh tangan jahat Tzu Cie Tiong, sedangkan kematian Liok Heng Kong sendiri tampaknya telah terjadi lebih dulu daripada Huan Ta-sen. Apakah kematiannya juga disebabkan oleh Tzu Cie Tiong pula? Tapi mengapakah Tzu Cie Tiong membunuh mereka? Kedatangan mereka, bukankah diundang oleh Huan Ta-sen? Bila kedua orang ini mati disebabkan oleh Tzu Cie Tiong, tapi Tzu Cie Tiong sendiri dibunuh oleh siapakah pula pada saat itu tiba-tiba dia terpikir akan sesuatu. Di samping meja yang disandarkan oleh mayat Huan Ta-sen, keadaan meja tersebut sangat kacau balau, sedangkan laci dari meja itu pun sudah terbuka pula. Sekonyong-konyong saja, dia terpikir waktu dia tadi mendengar suara senjata tajam saling beradu, Huan Ta-sen dan Liok Heng Kong pada saat itu sudah sedari tadinya menghembuskan nafas terakhirnya, hanya Tzu Cie Tiong yang matinya belum lama berselang, maka dalam hatinya dia berpikir, benar, senjata tajam yang beradu itu pasti diterbitkan oleh kedua orang ini. Orang yang kesatu ialah Tzu Cie Tiong, sedangkan orang yang lain yang membunuh Tzu Cie Tiong, tampaknya orang itu belum keluar dari rumah ini. Aku harus memeriksanya dengan teliti keadaan dalam rumah ini, tapi ketika baru saja dia melangkah keluar dari pintu, tiba-tiba dari luar tampak berjalan masuk seseorang. Terima kasih telah menonton!